selamat malam bagi kita semua senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program sharing and inspiring kali ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kejadian dan pasal yang kedua ayat 24 sampai 25 nah supaya tetap satu konteks kita akan mulai dari ayat 23 namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan biarlah roh kudus yang menolong kami yang membimbing kami sehingga kami ya Tuhan mampu memahami firmanmu terutama ya Tuhan biarlah roh kudus bekerja di tengah-tengah kami memberikan kami semangat biarlah hati kami selalu berkobar-kobar belajar firman Tuhan sehingga ketika kami belajar firman Tuhan itu kami mendapat suka cita kami dikuatkan kami diteguhkan dan kami bisa memahami firman Tuhan dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari demikian juga hambamu ya Tuhan orapi hambamu, pakai hambamu ya Tuhan biar ketika hambamu menyampaikan firmanmu ya Tuhan ada kuasa yang mengalir, ada satu semangat yang mengalir biarlah setiap orang yang mendengarkannya hatinya berkobar-kobar semangatnya berkobar ya Tuhan inilah permintaan hambamu di dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin amin sederhana setara kita melanjutkan pembacaan kita seperti yang saya katakan tadi kita mulai dari ayat yang ke-23 lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu mereka keduanya menjadi telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu saudara ada beberapa prinsip pernikahan yang penting kita pelajari khususnya nanti khususnya dalam perikop ini yaitu mulai dari ayat 21 sampai 25 masih satu konteks yaitu penolong yang sepadan kita belajar sebelumnya bahwa ketika Adam menamai binatang itu dia tidak menemukan satu pun penolong yang sepadan dengan dia dan pada akhirnya Allah sendiri juga yang bertindak Allah memberikan pasangan yang sepadan kita belajar tadi malam saudara karena Allah peduli kadang-kadang memang dia mengizinkan satu proses bagi kita dan dia juga nanti yang akan menyediakan yang terbaik di dalam pergumulan kita baik dalam pasangan hidup dan pergumulan-pergumulan lainnya karena kita belajar peduli nah malam ini kita secara khusus membahas keluarga yang pertama kita mengetahui disini bahwa Adam itu bahwa perempuan itu diciptakan menjadi penolong bukan penolong nah dengan kata lain kalau perempuan penolong berarti sebenarnya yang lebih kuat itu adalah perempuan dibanding laki-laki karena mereka penolong secara fisik mungkin laki-laki lebih kuat tapi secara psikologis perempuan lebih kuat ini saling melengkapi saling melengkapi yang namanya pasangan yang sepadan itu yang pertama jadi saudara-saudara kalau misalnya saudara dan saya saya sudah menikah Anda pun menikah dan sudah diberkati dan sudah punya keturunan maka itulah pasanganmu yang sepadan ya tapi banyak perbedaan nah sepadan itu mesti berbeda kalau misalnya sama itu bahaya Anda bayangkan suaminya banyak ngomong istrinya banyak ngomong apa endingnya istrinya pendiam suaminya pendiam apa endingnya biasanya pasti akan selalu bertolak belakang dan itulah yang sepadan nah dalam perbedaan itulah kita perlu membuka diri satu sama lain supaya kita bisa sehati dan sepikir sejiwa seperasaan sepenanggungan nah itu yang menjadi tanggung jawab kita nah para suami juga kalau sudah menikah jangan jangan-jangan ini bukan penolong saya kalau sudah menikah itu sudah harga mati jangan jangan dibuka lagi mata untuk siapapun jangan dibuka lagi celah untuk siapapun nah sebelum menikah bagi Anda yang masih single bukalah sekarang mata lebar-lebar karena nanti kalau sudah menikah jangan lirik-lirik lagi tutup mata sudah jangan sekarang tutup mata oh yang penting saya suka saya sudah nanti menikah baru melek baru sadar lalu menyesal nah itu yang perlu diperhatikan kemudian sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging jadi prinsip yang kedua itu laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya perepuan juga meninggalkan artinya menyatu memang sebaiknya keluarga yang harmonis itu sebaiknya tidak tinggal bersama dengan orang tua kecuali karena kesepakatan tertentu nah laki-laki memang harus meninggalkan meninggalkan orang tuanya dan biarlah laki-laki itu mandiri ya menciptakan keluarganya sendiri tujuannya apa supaya para suami ini mandiri para suami mandiri membina istrinya kita tidak bisa memungkiri bahwa ada keluarga itu menjadi masalahnya rumit karena ada intervensi dari keluarga memang sebaiknya jangan sampai ada keluarga yang intervensi tapi dalam kondisi tertentu bila dibutuhkan artinya boleh saja membantu memberikan solusi-solusi sehingga bisa menolong karena kita harus mengakui juga sekalipun kita sudah meninggalkan ayah dan ibu kita kita memiliki rumah tangga kita sendiri bukan berarti kita lalu paling jago tidak kita masih membutuhkan nasihat-nasehat orang lain kita masih membutuhkan pengalaman-pengalaman yang lebih tua dari kita pada prinsipnya yang ditekankan disini kemandirian maka seorang suami dia harus mandiri sudah menikah sudah punya istri ya jangan bergantung lagi sama orang tua ya janganlah seperti orang yang yang belum menikah sedikit-sedikit mak sedikit-sedikit pak butuh ini butuh ini butuh itulah namanya sudah menikah berarti berani bertanggung jawab berani mandiri sehingga apa ketika kita sudah mandiri ya kita bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk pernikahan kita untuk keluarga kita saya sering memberikan ilustrasi kalau berbicara tentang keluarga seperti kunci rumah setiap kunci rumah itu berbeda tidak bisa satu kunci rumah untuk semua rumah semuanya berbeda demikian juga kunci keberhasilan setiap keluarga itu punya keunikan tersendiri itu sebabnya Tuhan berbicara supaya apa laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya karena bisa saja ya bisa saja kehidupan keluarga orang tua dengan kehidupan yang kita jalani ada dua hal yang berbeda yang gak bisa kita samakan ya yang satu bilang bapak saya dulu begini mama saya dulu begini pokoknya begini yang benar yang satu bilang mamaku juga begini bapakku juga begini berarti kamu selalu begini nah ini yang repot begini itu sebabnya dalam beberapa minggu yang lalu saya berbagi tentang keluarga tentang hukum pertengkaran ya salah satunya kalau pertengkar ya harus menentukan topik nah jadi disini kenapa Tuhan katakan demikian karena Tuhan mau para suami mandiri ya mandiri terhadap istrinya kemudian nanti mandiri terhadap keluarganya yang kedua mereka yang ini prinsip yang ketiga mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya tetapi mereka tidak merasa ini tentu berbicara hubungan biologis ya hubungan seksual dalam pernikahan nah Tuhan tahu bahwa itu adalah satu kebutuhan nah setiap suami dan istri harus memenuhi tanggung jawabnya suami memenuhi tanggung jawabnya istri memenuhi tanggung jawabnya sehingga apa saling melengkap saya ingat hari itu saudara ketika saya membaca buku disitu judulnya saya ingat judulnya persis tapi saya lupa siapa penulisnya jodohku terjemahannya saya pun sudah menulis buku tapi belum sempat terbit judulnya jodohku ya tapi saya ingat saat itu dia berkata demikian kalau kita membaca dia bilang ayat dari 23 sampai 25 keluarga itu keluarga itu untuk menjadi sebuah keluarga itu dia bilang itu kehadiran anak itu opsional maksudnya seperti apa ketika suami dan istri memasuki rumah tangga yang baru ya nanti kemudian meninggalkan ayah dan ibunya hidup sendiri maka sekalipun mereka belum diberkati keturunan ya belum memiliki keturunan mereka tetap disebut keluarga karena apa disitu sudah ada mereka adalah pasangan yang sepadan kemudian mereka sudah mendiri dan suami istri melakukan tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana seharusnya maka ini sudah memenuhi keluarga alam mendesain keluarga itu yang utama itu suami dan istri jadi desain keluarga itu sekali lagi ini adalah suami dan istri ini adalah ala sendiri yang pertama kali mendirikan istitusi keluarga desain pertamanya itu adalah yaitu suami dan istri maka saudara-saudara bila saudara-saudari belum diberkati belum diberkati dengan anak putra dan putri jangan berkecil hati karena apa karena anda sudah memenuhi yaitu syarat keluarga bukan berarti saya berkata tidak perlu punya anak atau tidak kemarin saya menulis tentang child free ada saat ini sekelompok orang yang mengemakan itu child free dengan beberapa alasan nanti saya sisipkan linknya disini jadi saudara-saudara bisa juga apa yang saya katakan disitu kalau kita melihat formula berkat yang pertama yang kita terima itu yang diberikan kepada Adam kejadian 1 28 dikatakan beranak bercuculah dan bertambah banyaklah pertama ini saya sebut sebagai pola berkat yaitu berkat anak cucu seperti yang saya katakan dalam artikel itu Abraham dia orang kaya kaya luar biasa seandainya dia tidak punya keturunan maka apa yang dikatakan Tuhan olehmu oleh olehmu semua bangsa akan mendapat berkat kalau hanya karena kekayaannya saat itu terbatas tidak cukup tetapi karena dia memiliki keturunan dan keturunannya seperti bintang di langit maka lewat keturunannya Abraham bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang kedua saya sebutkan ini yaitu adalah amanat ini adalah perintah kepada setiap pasangan supaya beranak dan bercucu yaitu bagaimana supaya beranak bercucu ya jelas itu tadi ya adanya hubungan biologis suami istri yang sudah diberkati lewat pemberkatan nikah ya tentu harus membicara berbicara pemberkatan nikah ya sehingga tidak merasa malu itu melalui pemberkatan nikah sah nah baru tidak merasa malu apa yang mau saya katakan disini bahwa ini adalah perintah atau amanat maka setiap pasangan harus melakukan kalau siandainya belum pun diberkati yang penting sudah berasa berusaha jangan sampai kita mencegah terlalu lama karena ini adalah amanat jangan juga sampai mengambil keputusan child free jadi hari ini kita belajar prinsip keluarga disini yang pertama tadi saya bilang setiap keluarga itu adalah pasangan yang sepadan kalau anda dengan pasangan anda itu bertolak belakang itu buktinya anda sepadan yang kedua saya berbicara itu prinsip kemandirian suami harus mandiri sebisa mungkin meninggalkan ayah dan ibu sekecuali dalam kondisi tertentu misalnya merawat orang tua karena sudah sendiri itu beda case tapi kalau misalnya masih sehat semua nembeng di rumah orang tua karena manja tidak bisa mendiri ini bisa menjadi sumber masalah prinsip yang ketiga adalah yaitu menuhi hubungan kebutuhan biologis suami istri jadi suami istri harus memenuhi kebutuhan biologis sehingga keluarga itu berjalan dengan baik tadi saya katakan disini tidak berbicara anak cucu memang disini tidak berbicara anak cucu karena apa karena ini prinsip keluarga yang pertama dan sekalipun belum ada anak tetap disebut keluarga karena ini adalah prinsip keluarga kalau misalnya ada anak itu berarti berkat anak cucu jadi sekian renungan malam hari ini terima kasih selamat malam selamat bersih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus